Intro Halo guys, kembali lagi nih kita di video dari DHY Channel Liburan di penghujung tahun akan segera tiba Buat kalian yang tinggal di Sumatera Utara Atau wisatawan yang ingin mengunjungi Sumatera Utara Wajib banget ditahu beberapa referensi tempat-tempat wisata menarik di Sumatera Utara Namun, sebelum kita lanjut ke pembahasan Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol merah subscribe dan klik loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita menarik terbaru dari DHY Channel Tinggi Raja Cagar Alam Dolok Tinggi Raja memiliki luas kurang lebih 167 hektare Yang berada di desa Dolok Merawah, kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun 4 hektare dari luas cagar alam ini menjadi lokasi utama mata air panas yang bercampur belerang Sumber air panasnya dikelilingi endapan travertin atau batu kapur yang berada di ketinggian 450 meter di atas permukaan laut Selain kawaputi, wisata ini juga menyuguhkan pemandangan alam yang sangat asri dan masih sangat natural Yaitu ada aliran sungai Bah Balaklak dan air terjun serta Danau Lamparan Jadi, buat kalian yang suka wisata pemandian air panas dengan pemandangan alam yang masih natural Sangat dianjurkan untuk mengunjungi wisata tinggi raja ini Air terjun Sigura-Gura Air terjun Sigura-Gura berada di Dusun Sigura-Gura, desa Pintu Pohan Dolok, kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir Air terjun ini memiliki ketinggian hingga 250 meter dan merupakan air terjun tertinggi di Indonesia Air terjun ini dikelilingi oleh tebing yang sangat licin dan terjal Hutan rimba di sekitar air terjun menambah kesejukan dan keasrian di tempat wisata ini Aliran air yang deras membuat pemerintah sekitar membangun sebuah bendungan yang digunakan untuk menampung air dan di air terjun Sigura-Gura ini Bendungan ini pun dikenal dengan sebutan bendungan Sigura-Gura Selain untuk pemandian, aliran air yang deras sering dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan arung jeram So, tunggu apa lagi buat kalian yang suka olahraga arung jeram bisa memilih wisata air terjun Sigura-Gura ini Pulau Berhala Pulau Berhala terletak di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Sedang Bedagai Pulau ini merupakan pulau terluar Indonesia yang terletak di Selat Malaka Luasnya kurang lebih mencapai 2,5 km Berhala memiliki topografi bergunung dengan hutan lebat dan pantai yang putih bersih Pulau ini dijaga oleh marinir yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut Indonesia Pulau ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Malaysia Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung harus mendapatkan izin dari marinir yang bertugas Jadi, buat kalian yang ingin berwisata dengan sensasi terdampar di pulau terpencil di tengah laut Wajib banget untuk mengunjungi pulau berhala ini Terima kasih telah menonton! Danau Toba Menurut cerita rakyat yang telah banyak beredar Danau Toba terbentuk dari kisah keluarga siluman ikan Yaitu, tentang kisah cinta antara seorang pemuda Batak dengan seekor ikan emas Yang bisa berubah wujud menjadi seorang gadis cantik jelita Dan kemudian menjadi istri dari si pemuda Batak tersebut Sementara, dilihat dari sisi ilmiah Danau Toba terjadi akibat letusan Gunung Toba pada ribuan tahun yang lalu Danau Toba merupakan danau alami yang memiliki panjang 100 km, lebar 30 km dan kedalaman mencapai kurang lebih 1600 m Danau ini tampak seperti lautan yang berada di ketinggian 900 m di atas permukaan laut Di tengah Danau Toba, terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Samosir Pulau ini menjadi tempat tinggal suku Batak Samosir So, buat kalian yang ingin berwisata di tempat penuh cerita adat istiadat dengan pemandangan danau yang sangat indah Wajib banget untuk mengunjungi wisata Danau Toba ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pantai Lagundri dan Pantai Sorake Pantai Lagundri dan Pantai Sorake berjarak sekitar 2 km Berlokasi kurang lebih 12 km dari Teluk Dalam, ibu kota Kabupaten Mia Selatan Kedua pantai ini bukan hanya memiliki landscape panorama yang sangat indah Tetapi juga terkenal sebagai lokasi selancar bertaraf internasional Sehingga pantai ini mendapatkan julukan sebagai Hawainya Indonesia Para penggila olahraga selancar dari seluruh manca negara berduyun-duyun mendatangi kedua pantai ini pada bulan April hingga September di setiap tahunnya Mereka akan mendapati gelombang yang tingginya mencapai 7 hingga 10 meter dengan 5 tingkatan Selain itu, panjang daya dorong ombak di kawasan ini ternyata bisa mencapai 200 meter dan akan lebih menarik dan menantang ombaknya saat tiba bulan purnama Jadi, buat kalian yang ingin liburan sambil melihat para tulis berselancar Atau mungkin kalian adalah seorang peselancar Wajib banget untuk mengunjungi kedua pantai ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!